Bismillahirrahmanirrahim Ya Rasulullah Alhamdulillah wa syukurillah La khawla wa la khuwa ta'illah billah lila liwilatin Salam sejahtera untuk semua sahabat-sahabat Anak Adam TV Dimanapun berada Sebelum kita menonton video Yang akan menambah wawasan kita Mengenai COVID-19 Ataupun Corona Ada baiknya Jika kita menekan tombol subscribe terlebih dahulu Jangan lupa like dan tulis komentar di bawahnya Gratis, gratis, gratis Tidak dibungut biaya Terima kasih Selamat menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukurillah Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dr. Catur Budiambodo MKS Direktur Rumah Sakit Asia Siti Fatima Tulangan Ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan COVID-19 ini Yang lagi marak, ramai saat ini adalah terkait dengan disebut positif Corona Padahal hanya berdasarkan pemeriksaan rapid saja Rapid test saja Bapak ibu yang dirahmati Allah Rapid test itu hasilnya bukan positif atau negatif Hasilnya adalah reaktif atau non-reaktif Apabila hasil dari rapid test itu reaktif Itu menunjukkan bahwa tubuhnya sudah punya antibody Dalam konteks kaitan dengan virus Corona ini Tubuhnya sudah punya antibody terhadap virus Bukan spesifik hanya virus Corona Maka yang disebut rapid test reaktif Itu artinya tubuhnya sudah punya antibody terhadap virus Semua virus Tidak selalu virus Corona saja Yang berikutnya Kalau non-reaktif Artinya tubuhnya tidak punya antibody terhadap virus itu Diasumsikan Karena tidak punya virus, tidak punya antibody Maka virus itu belum masuk ke dalam dirinya Atau sudah masuk Tapi belum menunjukkan virulensi virus yang hebat Sehingga membuat reaktif itu Dalam konteks negatif Dalam konteks non-reaktif Insya Allah itu tidak terlalu masalah Tapi yang menjadi masalah adalah pada saat dikatakan reaktif Kemudian di luaran Begitu keluar reaktif Di luaran Yang ada adalah Bahwa yang bersangkutan positif Corona Nah tidak bisa positif tidaknya Corona Hanya bisa dilakukan pemeriksaan melalui pemeriksaan swab Swab tenggorokan itu Atau Polimerase Change Reaction PCR itu hanya pada saat ini hanya ada di pemerintahan Bisa di rumah sakit, bisa di lipangkes, dan seterusnya itu Maka selama belum ada pemeriksaan PCR Jangan pernah mengatakan Seseorang itu positif atau negatif virus Corona Karena apa? Karena efeknya sangat dahsyat Efeknya seseorang yang dikatakan positif Positif Padahal Rapid testnya Yang reaktif Yang belum tentu itu virus Corona Maka terus kemudian dampaknya sangat hebat bagi yang bersangkutan Bukan hanya yang bersangkutan Tetapi keluarganya, tetangganya Semuanya Ikut terdampak Belum lagi nanti ada yang mengucilkan Belum lagi nanti kalau Allah takdirkan meninggal Terus kemudian jenazahnya ditolak Hanya gara-gara Rapid test yang dikatakan Reaktif yang belum tentu itu virus Corona Positif Karena positif tidaknya seseorang Terkait dengan virus Corona Hanya bisa didapatkan melalui pemeriksaan Swap tenggorokan Atau PCR itu Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Jangan mudah-mudah Mengatakan bahwa seseorang positif Corona Karena pada kondisi pandemi COVID-19 ini Hal itu sangat sensitif Jaga diri kita untuk berkomentar Berlebihan terkait dengan itu Pengetahuannya ilmunya adalah PCR adalah swab tenggorokan Adalah satu-satunya untuk saat ini Adalah satu-satunya yang bisa dijadikan pegangan Untuk mengatakan seseorang itu positif Atau negatif virus Corona Bukan dengan rapid test Saya kira itu Mohon kita berbesar hati Untuk tidak Terlalu berlebihan terkait dengan Rapid test ini Sehingga salah dan yang menjadi korban adalah Yang dikatakan Rapid testnya sebenarnya reaktif Tapi di luar sana dikatakan positif virus Corona Semoga ada manfaatnya Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan Nasrud binallah wafatun karib Bapak siril mu'minin Bilai taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!